Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk para sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel Ustadz Nasihin Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan ditekan tombol loncengnya Agar bisa terus mengikuti tayangan selef untuk menggerebek preman-preman ilmu hitam Dan juga para-para dukun yang mengisikan ilmu kepreman dan juga dukun-dukun tukang santet Jadi untuk para sahabat-sahabat yang menonton semua doakan selalu mudah-mudahan Atas izin Allah lefzaya setiap harinya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah SWT Dan diberikan keselamatan dalam perjalanan Dan saya doakan juga untuk para sahabat semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan Dan kemudahan dalam segala hal apapun Untuk kameramen waspada nanti ya Karena yang kita datang ini adalah preman penganut ilmu hitam Yang memang dia sangat bahaya juga Walaupun preman ini terlihat biasa-biasa saja Tapi dia punya ilmu dari dukun bahaya Di mana kameramen? Ada di sekitaran sini, katanya dekat air Pajan-jan ini motor ini Oh, jadi anda di sini Anda ngapain di sini? Yang lihat, saya lagi duduk di sini Ada yang beritahu saya Katanya anda ini preman penganut ilmu hitam Iya benar Benar itu Saya memang penganut ilmu hitam Dan saya juga suka mengganggu-ganggu wanita Oh, jadi anda yang suka mengganggu-ganggu wanita di sini? Iya Pantes saja Kenapa pak? Tidak senang kalau saya mengganggu wanita Saya tadi dari jauh Ada orang yang sudah memotong anda mengirimkan ke saya Dan saya Siapa? Berani-berani Ada orang sini Dan saya melihat anda secara langsung Anda sudah pakai jimat kan di tangan anda itu? Iya Jimat apa itu? Aku tidak perlu tahu jimat apa ya? Jimat ilmu kebal apa? Sudahlah ya Saya datang ke sini bukan mau cari ribut Terus kalau tidak cari ribut apa? Saya mau anda berhenti Jangan lagi buat keonaran Gangguin wanita-wanita yang lewat di sini Itu rusa saya Mau mengganggu wanita itu rusa saya Terus anda mengancam juga kan? Kalau ada orang lewat sini Kalau tidak memberikan uang anda Iya Memang itu tugas saya Akan serang dia Iya, memang itu tugas saya Anda ini Belajar di mana punya ilmu hitam kayak gitu? Kamu tidak perlu tahu saya belajar di mana? Tidak perlu tahu Iya Kamu tidak perlu tahu Kalau anda tidak mau kasih tahu Mau apa? Ya sudah itu urusan anda Tapi saya minta anda Tolong jangan mengganggu orang-orang yang lewat sini lagi Urusan kamu apa? Itu bukan keluarga kamu juga kan? Memang bukan keluarga saya Tapi apa yang anda lakukan ini membuat resah masyarakat? Resah bagaimana? Selama ini tidak ada yang meresah-meresah kan? Anda punya ilmu hitam Anda gunakan untuk keburukan Itu urusan saya Keburukan Saya mau mengganggu wanita Saya mau minta-minta uang Itu urusan saya Karena saya preman di sini Menurut anda saya takut dengan anda Jangan sombong dulu Anda ini Kalau saya lihat-lihat Kayaknya masih komplotan preman-preman Penganut ilmu hitam itu Memang benar Saya masih komplotan Ada preman Bang Jago Ada Bang Kumis Iya Ada juga preman Bang Codet Dan saya komplotan preman Bang Kumis Oh Masih komplotan mereka? Iya Apa satu perguruan anda dengan dia? Hah? Benar Sudahlah ya Asal anda tahu Preman Bang Kumis Beberapa hari yang lalu Sudah saya buat K.O dia Sudah dibuat K.O? Iya Karena dia buat keonaran Dan saya minta sama anda Jangan buat keonaran lagi Sudah memang udah tugas kami orang Karena kami orang ini preman Preman sakti juga Sudahlah Saya datang ke sini Tujuan saya cuma satu Ingin menghentikan anda Dan mencabut ilmu anda Itu saja Saya bukan mau cari ribut Bukan mau duel-duel Bukan Anda mau apa? Mau ngetes ilmu saya Masih jepurin sini kamu Hah? Mau? Pengajar kamu ini ya Solat kamera Kamu ini mukanya nih Kiranya kita takut apa? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua Yang ingin pesan madu ruqiyah Dari padepokan al-hikmah Ustaz Nasihin Maka sahabat bisa langsung Hubungi admin Di nomor 08 13 42 00 00 89 Terima kasih Wabila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu ini sebenarnya siapa? Saya Muhammad Nasihin Tujuan kamu Memberantas Kreman itu apa? Saya bukan memberantas Dalam segi Menyakitkan mereka Atau duel Mengajak ribut Saya memberantas itu Memberantas ilmu hitam yang ada dalam dirinya Dan saya ingin menghentikan saja Bukan saya mau ngajak ribut Dan saya mendatangi Anda Tujuan saya untuk menghentikan Anda Dan mencabut ilmu Anda Itu Itu aja Saya tidak mau berhenti Karena memang ini udah tugas saya Sudah lama saya Kalau Anda Tidak bisa dibicarakan secara baik-baik Saya bakar ilmu Anda Membakar? Hah? Seperti apa membakar? Tidak percaya Anda Saya bisa membakar ilmu Anda Coba Hah? Karena saya juga punya ilmu Oh Sudah Kalau Anda punya ilmu Coba keluarkan Serang saya coba Kalau bisa Sekarang saya Lihat Saya buat kepanasan kamu Bismillahirrahmanirrahim Aduh panas Kurang panas? Hah? Kurang panas tidak? Ah panas Ah 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 Panas Apa ini yang kau lakukan? Hmm? Masa bakar lagi ya Pak Kam? Ah Saya buat semakin panas kamu ya Bismillah Upp 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 Arief Suarat Panas Suarat Suarat aja kamaraman Upp Pengajar preman ini Ah Panas 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 apa yang kamu lakuin kalau anda mau saya sembuhkan syaratnya cuma satu anda berhenti dan bertobat masih mau ganggu orang lagi disini saya masih tetap mau ganggu orang sini masih mau tetap ya sudah itu urusan anda saya tidak melarang anda tapi saya akan menghentikan anda secara paksa dan saat ini kenapa anda kepanasan itu karena saya membakar ilmu hitam yang ada di dalam tubuh anda dan semakin anda mencoba untuk melawan semakin hangus terbakar nanti tubuh anda nanti akan merah-merah semua itu tubuh anda itu tolong, tolong, tolong tolong, tolong tolong, tolong panas kurang ajar anda ini sudah berapa banyak wanita yang anda gangguin sudah banyak kalau pereman bangkumis anak buahnya itu suka menculik wanita dan untuk dijadikan tumbal tumbal kesaktian iya memang benar dan kalau anda gangguin wanita untuk apa? untuk kesenangan saja iya buat kesenangan saya sudah malam ini anda terakhir kalau sampai saya melihat anda mengulangi lagi saya tidak segan-segan membuat lumpuh hati anda tolong tolong panas tolong panas ini tolong panas sudah cukup aduh panas ini gimana sahabat-sahabat apakah kita obati atau tinggalkan saja ini sudah intinya gini saja kalau anda mau sembuh anda bertobat ya sahabat-sahabat ini yang menonton gimana sahabat-sahabat semua setuju gak ini kalau pereman kayak gini saya sembuhkan atau kita biarkan dulu saja dah intinya kalau anda masih terus saya gak kenobati anda tinggalin aja tat gimana banyak komentar gimana ini dari sahabat-sahabat ada yang komentar tinggalin saja biar panas biar mampus iya tat oh anda gak akan mati dengan kayak gini tapi anda merasa tersiksa salah panas nah intinya kalau anda gak mau berhenti itu urusan anda pribadi tapi kalau anda mau sembuh mau gak kepanasan lagi anda cari saya nama saya Muhammad Nasin anda bisa lihat di channel youtube saya nanti anda cari alamat saya dan anda temui saya itu juga sudah tercantum nomor handphone di youtube saya nomor resmi anda bisa hubungi saya lewat handphone kalau anda mau saya obati anda berhenti anda bertobat tapi saya mau mengobati anda kalau anda sudah taubat kalau gak mau ya sudah ayo kamar men kita tinggalin kita masih ada pertemuan lagi malam ini jadi malam ini sahabat saya mau langsung perjalanan untuk mendatangi dukun santet dimana malam ini dukun santet ini sering sekali mengganggu seseorang yang dikatakan ini ada satu keluarga yang memang sering diteror santet oleh karena itu malam ini saya mau langsung saja ke rumahnya kita lanjut aja kameramennya kameranya gimana tetap dinyalain aja yaudah gak apa-apa yuk kameramen kita lanjut aja untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe dan ini ada hal penting sebelum saya lanjut perjalanan ini ada hal penting yang ingin saya beritahu untuk para sahabat hati-hati di facebook banyak penipuan mengatas namakan Ustadz Nasihin banyak facebook palsu intinya ketika sahabat berinteraksi dengan seseorang biasanya sahabat lewat handphone ataupun video call kalau sahabat video call atau lewat handphone sahabat bisa lihat langsung nomornya nomornya kalau tidak sama dengan yang ada di youtube saya yang belakangnya tiga-tiga itu jangan di respon ya sahabat ya sebaiknya di blokir aja itu penipuan dan juga ada hal penting untuk para sahabat di pada epokan saya menyediakan madu rugiah yang manfaatnya untuk pengobatan medis maupun non medis jadi bagi sahabat-sahabat yang mungkin badannya kurang enak ataupun kurang sehat sahabat bisa konsumsi ada pula kena gangguan gaib badannya menjadi sakit sahabat bisa konsumsi madu rugiah madu yang sudah dibacakan doa dan untuk khasiatnya bisa sahabat buktikan secara langsung dan untuk bagi sahabat-sahabat yang badannya sehat juga sangat bagus sekali mengkonsumsi madu rugiah salah satunya membuat tubuh menjadi stamina nya semakin bertambah dan pula terhindar dari serangan santet ataupun lainnya ada pula di pada epokan saya menyediakan minyak kasturi tasbeh maupun sorban bagi sahabat-sahabat yang sedang usaha insyaallah bisa lancar usahanya atas izin Allah intinya untuk pembuktian sahabat bisa buktikan secara langsung dan bagi sahabat yang mau pesan bisa langsung ke admin resmi saya nomornya sudah tercantum di youtube saya dan langsung transfer uangnya ke rekening atas nama Muhammad Nasin saya tegaskan kalau ada nomor rekening selain atas nama Muhammad Nasin sahabat jangan transfer karena itu sudah pasti penipuan kalau ada orang mengaku orang pada epokan atau mengaku istrinya ustad itu rekeningnya jangan percaya saya tidak pernah mencantumkan selain rekening atas nama Muhammad Nasin itu saja ayo kameramen kita lanjut aja perjalanan dan untuk para sahabat-sahabat semua saya mau lanjut perjalanan bagi sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe dan ditekan tombol loncengnya sekian dari saya wabillahi taufi wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo kameramen kita lanjut perjalanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu rukiah dari padepokan al-hikmah ustad nasihin maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 08 13 42 00 00 89 terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh